Halo semuanya, bagaimana kabar anda hari ini? Sekarang saya lagi nongkrong di dekat minimarket, tepatnya 7-11 ya Dan ini ada di, masih biasa, masih ada di negeri antah berantah sana ya Sebenarnya video gak penting-penting amat, cuma ada sedikit, kayaknya kenang-kenangan tersendiri buat saya ya Yaitu, mas-mas yang di depan sana sedang bersih-bersih ya Dan bersih-bersihnya bukan karena mungkin mereka ini pekerja dari minimarketnya tersebut Tapi mereka ini kayaknya dari pihak lain ya, selain dari minimarket tersebut Artinya adalah, mereka mungkin ini outsourcing ya, dari jasa kebersihan gitu Jadi mereka ini dibayar untuk beberapa jam untuk membersihkan area tersebut Ya kurang lebih begitu, karena saya sendiri pernah pengalaman ya, kerja gituan ya Jadi untuk 8 jam itu dikasih berapa duit Dan ya lumayan juga, ini mobilnya juga ada di situ Mobilnya tulisannya apa, kalau gak salah, dustkin kali ya Mereka mungkin penyedia jasa untuk kebersihan Itu mungkin ya, jadi saya juga kurang tahu pasti Tapi dari cara kebersihannya juga ya, lumayan profesional juga dan cukup cepat juga Jadi semua kaca-kaca yang digosok-gosok, digosok-gosok Terus juga langsung di-brushing bawahnya pakai mesin, lagi brushing Dulu saya juga sempat begitu juga Dan jadi terkenangan tersendiri buat saya ya Itu ada mbak-mbak juga, itu cewek juga Ikut bersih-bersih juga Karena kalau saya penilaikan kan, karyawannya, kepak karyawannya, pakainya beda ya Dan untuk mereka ini, seragamnya juga beda ya Dengan karyawan 7-nya Jadi dipastikan mereka dari pihak luar 7-11-nya tersendiri Barangkali anda berminat buka usaha seperti ini Jadi penyedia jasa kebersihan Mungkin di Indonesia bisa waku juga Mungkin di Indonesia banyak peminatnya juga yang mencari jasa seperti ini ya Hmm, saya suka sebenarnya pekerjaan-pekerjaan seperti itu itu apa ya Mengasihkan Tantangannya adalah bisa dibilang harus cepat-cepat Harus bersih dengan layanan yang spesial untuk customer-nya Dan juga Biar ada kepercayaan Meninggalkan nama baik di tempat tersebut ya Ya misalkan ini di 7-11 ya Meninggalkan nama baik di 7-11-nya tersebut Biar bisa dipanggil lagi, dipakai lagi Sebenarnya untuk bersih-bersih kaca tersebut kayak gitu juga ada ininya juga ya Ada pelatihan khusus juga Saya juga pernah dulu Sekitar berapa hari ya pelatihan khusus Untuk cuma bersih-bersih kaca nyapu ngepel itu ada latihannya loh Sekitar 3 hari atau berapa hari Oke dan, bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya